Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Diawayo Anissa Sebagai pembawa acara pada acara workshop siang hari ini Yang terhormat Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Dr. Yuli Utanto, MPD MSI Sekretaris Jurusan Bapak Niam Wahyudik, SPD MPD Kepala Laboratorium Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Bapak Ganis Putrawi Dayanarto, SPD MPD Beserta sekenap hadirin yang berbahagia Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini Dalam acara workshop penulisan citasi Menggunakan Mendeley dan menghindari plagiarisme Salawat serta salam, marilah kita aturkan kepada dunjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kelak Sebelum memulai acaranya, marilah kita berdoa bersama Dengan menundukkan kepala sejenak Berdoa dimulai Selanjutnya, sambutan dari Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Bapak Dr. Yuli Utanto, SPD MSI Dilanjutkan dengan pembukaan workshop penulisan citasi Menggunakan Mendeley dan menghindari plagiarisme Kepada beliau, saya persilahkan Baik, semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf, kesalahan teknis Karena tadi audio saya di-mute oleh host Jadi saya enggak bisa meng-unmute sendiri Baik, lepas dari itu Bapak-Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu peserta workshop citasi Yang sangat saya hormati pada siang hari ini Terima kasih sudah bergabung bersama Laboratorium Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Dan secara moral, jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan Melaksanakan kegiatan workshop ini Sebagai bentuk tanggung jawab secara akademik Tanggung jawab moral secara akademik Untuk turut serta memberi pencerahan kepada masyarakat Di dalam kampus maupun di luar kampus Untuk bersama-sama menjaga moral Dalam hal penulisan karya ilmiah Karena dalam penulisan karya ilmiah itu Soal citasi, soal kejujuran dalam menunjukkan sumber Mengakui sumber yang lain Itu adalah sesuatu yang sangat berharga Dan sangat terhormat bagi kalangan akademisi Dan jurusan kurikulum teknologi pendidikan Yang saat ini digawangi oleh Pak Ganis Widanarto Merasa bertanggung jawab moral Untuk bersama-sama memberi pencerahan Bersama-sama mengingatkan, menggiatkan Kepada para penulis untuk berhati-hati Dalam menggunakan citasi dan mengutamakan Kejujuran dalam penulisan Bapak-Ibu yang saya hormati Memang dalam situasi Ilmiah saat ini Seorang akademisi ataupun seorang guru Ataupun seorang mahasiswa dituntut Untuk bisa mengabadikan karyanya Dalam khasana ilmu pengetahuan Memang idealnya harus mengabadikan karya Nah salah satu cara yang bisa dilakukan Untuk mengabadikan karya itu adalah Dengan cara menulis artikel ilmiah Atau menulis karya ilmiah Dan itu nanti bisa dipublikasikan Sehingga Itu menjadi penting untuk bagi kita semua Untuk bagaimana mengabadikan nama kita Di dalam jejak virtual Sehingga Ada seorang pujangga yang mengatakan bahwa Seandainya Usia kita tidak Usia kita tidak menyamai dunia Dan kita ingin Usia kita menyamai dunia Maka sambunglah dengan tulisan Nah dalam rangka untuk menyambung usia kita Agar menyamai usia dunia Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan Adalah dengan menuliskan karya ilmiah Ataupun karya-karya yang lain Sehingga kemudian Nama kita bisa menyamai usia dunia Bapak Ibu Ada semangat lain Dimana bahwa kemudian kita harus menulis bahwa Segala sesuatu yang kita ucapkan Hanya kita ucapkan Maka dia akan menguap Bersama awan Tetapi Segala sesuatu yang kita tuliskan Percayalah Bahwa itu akan mengabadi di bawah matahari Dengan begitu Semangat kita untuk menulis Membuat Jejak Digital di media maya Dengan tulisan Itu menjadi semangat yang Perangkali Perlu dilestarikan Kita pupuk Dan kita miliki OPS Baik Akademisi Guru Ataupun mahasiswa Jadi harapan kami Dengan Dengan workshop ini Bapak Ibu Yang Peserta Yang menulis karya ilmiah Itu bisa dengan Jujur Menunjukkan sumber Mengatakan sumber Dari mana Dan kemudian Mengakui bahwa itu sumber Dari orang lain Dan Hal itu semua Tidak mengurangi Kehormatan kita Sebagai penulis Konon katanya Kalau menjadi akademisi Menjadi ilmuwan Menjadi mahasiswa Itu Boleh salah Tapi tidak boleh bohong Jadi Salah Keliru itu Bisa dimaklumi Tetapi Yang tidak bisa dimaklumi Adalah Tidak jujur Beda dengan Politisi yang Perangkali Boleh Boleh bohong Tapi tidak boleh Salah Begitu Nah Kita dalam Dunia akademisi Boleh salah Tapi tidak boleh Berbohong Harus jujur Disitu Nah Dengan semangat ini Bapak-Ibu Ini yang menjadikan Pak Agani sebagai Ketua Laboratorium Bersemangat Untuk menjalankan Workshop ini Sebagai bentuk Tanggung jawab moral Dan tanggung jawab Akademik Sebagai Pusat layanan Akademik Mahasiswa Di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Bapak-Ibu Yang saya hormati Saya mengucapkan Terima kasih Dan apresiasi Yang setinggi-tingginya Kepada Bapak-Ibu Beserta Workshop Sitasi kali ini Karena Di Daftar Berdasarkan Laporan Dari Pak Genis adalah Bapak-Ibu Ini tersebar Dari Sabang Sampai Meraukei Ada yang dari Aceh Ada yang dari Sampai dengan Papua Dan ini Menjadi kebanggaan Bagi jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Karena Apa upaya kita Ternyata Direspon dengan baik Oleh Bapak-Ibu Seluruh Indonesia Jadi Secara pribadi Maupun secara Kelembagaan Saya mengucapkan Terima kasih Dan selamat Bergabung Bagi Bapak-Ibu Di seluruh Indonesia Terutama yang dari Aceh Dan dari Papua Dan juga Jadi Sulawesi Kalimantan Dan sebagainya Yang Yang hari ini Berkesempatan gabung Saya mengucapkan Terima kasih Dan apresiasi Yang tinggi Atas Keterlibatan Bapak-Ibu Semuanya Terima kasih Dan kurang lebihnya Mohon maaf Dengan seizin Bapak-Ibu Semuanya Workshop Penulisan citasi Menggunakan Mendelit Untuk Menghindari Plagiarisme Secara resmi Saya nyatakan Dibuka Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Dan waktu Saya kembalikan Kepada Moderator Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ketua Bapak Yuli Utang Atas Sambutannya Acara Selanjutnya Akan Langsung Saya Serahkan Ke Moderator Kita Pada Siang Hari Ini Sebelumnya Saya Akan Membacakan CV Moderator Yaitu Saudari Natasya Natasya Adi Carissa Dia Adalah Seorang Mahasiswi Universitas Negeri Semarang Jurusan Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan Yang berasal Dari Tanggerang Lahir Di Medan Pada 27 Januari 2001 Baiklah Kepada Saudari Natasya Adi Carissa Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Baik Terima kasih Kepada NC Sebelumnya Persilahkan Dulu Nama Saya Natasya Adi Carissa Ipada Dari FIP Universitas Negeri Semarang Jadi Saya Dengar-dengar Ini Pesertanya Banyak Ada Dari Aceh Dari Pemalang Dari Palembang Jadi Kita Kali ini Akan Membawa Tema Penulisan Citasi Menggunakan Mendeley Dan Cara Menghindari Plagiaisme Bersama Narasumber Kita Yaitu Pak Ganis Putra Widanarto SPD MPD Jadi Langsung Saja Kita Panggil Pak Ganis Halo Saya Kedengeran Iya Pak Kedengeran Gimana Pak Ganis Alhamdulillah Kabar Baik Dan Ini Kelihatan Fresh Semua Ya Jadi Langsung Saja Kita Dengerin Pemadari Kita Hari Ini Gimana Caranya Menggunakan Mendeley Dalam Penulisan Dan Caranya Menghindari Pelagia Arif Langsung Saja Kepada Pak Ganis Waktu Dan Tepatnya Saya Persilahkan Oke Terima Kasih Mbak Aca Dan Selamat Datang Peserta Penulisan Sitasi Menggunakan Medley Dan Melidari Plagiarisme Ini Judul Workshopnya Ini ya Ngebum Jadi Kita Akan Belajar Banyak Hal Hari Ini Belajar Bersama Tentu Saja Dan Saya Melihat Di Peserta Daftar Peserta Yang Sudah Masuk Ke Peserta Workshop Ini Ada Yang Dari Mahasiswa S1 Mahasiswa S2 Mahasiswa S3 Ada Yang Dari Dosen Praktisi Dan Banyak Ini Yang Dari Umum Juga Jadi Kita Lengkap Ini Hari Ini Dan Semoga Kita Bisa Belajar Bareng Hari Ini Dan Kita Akan Menemukan Titik Terang Untuk Diskusi Terkait Dengan Citasi Plagiarisme Dan Reference Manager Saya Mau Ijin Share Screen Supaya Bisa Bercerita Nanti Setelah Cerita Saya Akan Mempraktekan Sedikit Supaya Ada Pencerahan Sedikit Wah Kelihatan Kelihatan Ada gambar Saya Disitu Oke Baik Bapak Ibu Peserta Adik-adik Mahasiswa Bapak Bapak Ibu Dosen Yang Saya Muliakan Bapak Ibu Guru Yang Saya Muliakan Dan Semua Peserta Dan Juga Panitia Yang Telah Mengadakan Workshop Ini Mari kita Kenalan dulu Nama saya Ganis Putrawi Danarto Mungkin Ada yang Pernah Ketemu Saya Di Virtual line Seperti Zoom Dan Sebagainya Saya Saat ini Bekerja di Universitas Negi Semarang Dan Kebetulan Mendapatkan Amanah Sebagai Kepala Laboratorium Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan Ini bagi Bapak Ibu Dosen Yang Ingin Bermitra Dengan Jurusan Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan Nanti Boleh Menghubungi Saya Dan Mungkin Dari Nomor Narah Hubung Bisa Diteruskan Ke Saya Tadi Ada Pak Ketua Jurusan Sudah Membuka Terima Kasih Dan Kami Sangat Terbuka Untuk Bekerjasama Secara akademis Maupun non-akademis Dengan berbagai Perguruan tinggi Berbagai unit Lembaga Di seluruh Indonesia Begitu Dan Kita Langsung Ngobrolin Secara Santai Nanti Biar Diskusinya Juga Lebih Santai Nah Ini Saya Cerita Dulu Sedikit Tentang Referent Manager Software Jadi Bagi Adik-adik Yang Baru Mulai Skripsi Bagi Bapak Ibu Yang Sudah S2 S3 Baru Mulai Tesis Atau Disertasi Dan Bagi Bapak Ibu Guru Dan Dosen Itu Biasanya Memulai Menulis Karya Seperti Buku Seperti Artikel Ilmiah Alangkah Baiknya Kita Mengetahui Namanya Referent Manager Software Nah Referent Manager Software Ini Ada Beberapa Pilihan Tapi Hari Ini Kita Bicara Banyak Terkait Dengan Mendeley Maupun Zotero Dan Dari Referent Manager Ini Kita Diuntungkan Karena Proses Dari Penulisan Karya-karya Ilmiah Antara Linskripsi Tesis Disertasi Artikel Ilmiah Artikel Jurnal Manuskrip Buku Dan Sebagainya Akan Banyak Bersinggungan Dengan Referent Manager Software Ini Jadi Kalau Kita Lihat Tabel Ini Kalau Saya Sebagai Mahasiswa Saya Akan Memilih Yang Gratis Jadi Ada Tiga Yang Gratis Zotero Mendeley Dan Site Ulight Ini Ketiganya Ini Terintegrasi Dengan Microsoft Word Jadi Bisa Dipakai Di Microsoft Word Kemudian Bisa Mengambil Citasi Secara Otomatis Di Webpage Atau Kalau Kita Berselancar Di Dunia Maya Menggunakan Google Chrome Menggunakan Aplikasi Yang Mozilla Dan Yang Sebagainya Kita Bisa Menggunakan Ketiganya Yang Saya Bahas Hari Ini Adalah Yang Gratis Gratis Saja Karena Supaya Bisa Dipakai Oleh Semua Orang Nah Ini Beberapa Pilihan Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Bapak Ibu Yang Sudah Pernah Memakai Rehwork Ataupun EndNote Juga Bisa Mengikuti Workshop Kali Ini Dengan Diskusi Yang Panjang Nantinya Berbicara Tentang Sitasi Secara Ada Hukumnya Sitasi Itu Menghargai Karya Orang Lain Jadi Kalau Kita Ingin Menghargai Karya Orang Lain Maka Kalau Kita Membicarakan Karya Orang Lain Membicarakan Apa Yang Menjadi Statement Orang Lain Maka Kita Perlu Menakukan Sitasi Contohnya Ini Yang Tulisan Beri Kotak Merah Ini Ini Sebuah Penempatan Sitasi Dari Tulisan Kedua Orang Ini Dan Sebelah Kiri Adalah Contoh Dari Sitasi Yang Muncul Di Body Text Di Paragraph Ini Contohnya Coper Bacanya Apa Ini 2010 Disini Sudah Disampaikan Di Paragraph Dan Muncul Di Daftar Pustaka Atau Referensis Di Bawahnya Ada Coper Di Bagian Sebelah Kanan Juga Begitu Ketika Ada Kutipan Atau Citasi Di Body Of Text Di Paragraph Maka Seharusnya Nama Ini Garber Ini Muncul Di Daftar Pustaka Begitu Secara Teknis Sangat Mudah Sekali Untuk Menulis Citasi Apa Yang Dituliskan Di Body Text Harus Muncul Sumbernya Di Daftar Pustaka Nah Inilah Citasi Intinya Kita Menghargai Kalau Kita Mengambil Karya Orang Lain Maka Harus Dituliskan Juga Di Karya Kita Yang Biasanya Kita Gunakan Di Akademik Di Skripsi Di Penulisan Akademik Itu EPE Style EPE Style Itu Apa Nanti Kita Lihat Bareng Jadi American Psychological Association Style Contohnya Ini Ini Sebuah Citasi Penulisan Citasi Yang Modelnya Seperti Ini Kalau Saya Gitar Sedikit Nah Kelihatan Ini Di Parent Technical Citation Ini Contohnya Mencitasi Satu Dua Tiga Tiga Karya Tiga Karya Secara Bersamaan Dengan Mungkin Tema Yang Disampaikan Ketiga Penulis Ini Sama Buktinya Muncul Juga Di Daftar Pustaka Jadi Yang Atas Ini Daftar Pustaka Ada Jackson Kalau Di Bawah Ini Muncul Jackson 2019 Ada Seville Sky Di 2017 Dan Seven Sun 2020 Maka Ini Mereka Bertiga Muncul Di Daftar Pustaka Contoh Begitu Begitu Juga Dengan Naratif Sitasi Misal Si Jackson Ngomong Apa Si Sapolsky Ngomong Apa Dan Terakhir Ngomong Apa Maka Ketika Kita Mengambil Kutipan Dari Tulisan Mereka Maka Ini Harus Muncul Di Daftar Pustaka Kalau Sudah Seperti Ini Kita Sah Citasinya Nah Ini Contoh Citasi Yang Menggunakan Ini Yang Pertama Artikel Jurnal Yang Kedua Buku Dan Yang Ketiga Web Page Atau Halaman Web Jadi Begitu Ya Ini Model Penulisannya Sama Hanya Nanti Akan Muncul Di Daftar Pusakannya Berbeda Nah Inilah Yang Biasanya Dikeluhkan Oleh Banyak Penulis Karena Kita Akan Menuliskan Struktur Ini Struktur Tulisan Citasi Seperti Jackson LTTM Dalam Kurung Nah Itu kan Agak Repot Maka Dari itu Kita Membutuhkan Namanya Reference Manager Software Supaya Tidak Kerepotan Nah Itulah Yang Akan Kita Bahas Dari Ini Tidak Merepotkan Dalam Adik-adik Biasanya Skripsi Itu Kalau Menulis Ada sih Sebenarnya Ada cara Dari Google Scholar Kita Copy Paste Tapi Ternyata Beberapa Mahasiswa Saya Terjadi Missing Link Ada Apa yang Dikutip Di Bode Paragraph Kadang Lupa Mau Dikopikan Ke Daftar Musaka Tapi Tapi Dengan Bantuan Reference Manager Software Semua Akan Otomatis Sehingga Kita Tidak Direpotkan Dengan Hal Itu Tapi Kita Akan Membahas Sedikit Demi Sedikit Apa Yang Akan Kita Tulis Supaya Tidak Terjadi Plagiarisme Ini Salah Satu Contoh Mengambil Atau Mensitasi Dari Sebuah Halaman Web Bedanya Kalau Tadi Hanya Tahun Si Carry B Ini Ada Bulannya 22 Maret Ada Judulnya Coba Bayangkan Bapak Ibu Adik-adik Ini Kalau Menulis Manual Ini Repot Banget Bahkan Saya Aja Kerepot Nantinya Maka Kita Akan Membutuhkan Namanya Reference Manager Software Ini Salah Satu Yang Saya Kenalkan Di Sini Namanya Mendeley Yang Tadi Saya Sampaikan Gratis Tadi Mengakses Di Mendeley.com Mendeley.com Tampilannya Seperti Ini Nanti Kita Bisa Menggunakan Mendeley.com Dengan Cara Mendownload Di Download Dulu Lalu Setelah Download Kita Membuat Free Account Jadi Register Registrasi Di Mendeley.com Supaya Kita Bisa Melakukan Login Kalau Tidak Login Kita Tidak Akan Bisa Menggunakan Aplikasi Yang Kita Download Nah Ini Kan Login Free Account Login Lalu Setelah Terdownload Kita Install Di Desktop Masing-masing Dan Kita Akan Punya Aplikasi Mendeley Di Laptop Masing-masing Juga Punya Akun Mendeley Nah Akun Mendeley Ini Nantinya Akan Kita Gunakan Untuk Login Di Laptop Kita Terus Pertanyaannya Pakai Internet Tidak Tidak Pertama Kali Login Pakai Internet Tapi Setelah Itu Tidak Nah Ini Contoh Untuk Mendownload Ini Mohon Maaf Saya Bukan Marketing Mendeley Tapi Saya Memberikan Gambaran Kalau Mau Memakai Yang Gratisan Seperti Ini Ada Tombol Download Di Kanan Atas Nantinya Akan Munculnya Tampilannya Seperti Ini Dan Klik Tombol Merah Download Mendeley Desktop For Apa Kalau Punya Operating Sistem Windows Pilih Windows Tapi Linux Mac OS Pilih Mac OS Ini Untuk Membuat Free Account Mendeley Yang Bisa Digunakan Untuk Login Di Sistem Kita Kita Nanti Diarahkan Ke Halaman Ini Dan Tuliskan Free Account Nanti Ini Akunnya Elsevier Jadi Bagi Bapak Ibu Dosen Bapak Ibu Mahasiswa S2 S3 Yang Sudah Register Mendeley Otomatis Dapat Akunnya Elsevier Ketika 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 Nanti Menulis Artikel Manuskrip Untuk Jurnal Terindek Atau Reputasi Internasional Sudah Punya Elsevier Tinggal Download Menggunakan Akun Mendeley Sudah Bisa Eh Maaf Kok Download Tinggal Login Kalau Nanti Menuju Web Elsevier Nah Ini Yang Biasa Bergelut Dengan S4 Bapak Ibu Dosen Bapak Ibu Mahasiswa S2 S3 Nah Akan Diuntungkan Dengan Hal ini Nah Ini Contoh Setelah Saya Daftar Di Online Secara Online Tadi Saya Akan Diarahkan Ke Halaman Dashboard Nah Ini Tampilan Halaman Dashboard Saya Di Mendeley Online Saya Login Online Bukan Login Di Aplikasi Login Secara Online Tampilannya Seperti Ini Nah Terus Kalau Sudah Terinstall Terinstall Di Laptop Kita Itu Ada Icon Mendeley Seperti Kiri Atas Mendeley Desktop Di Situ Mungkin Di Desktop Bapak Ibu Akan Muncul Icon Tinggal Kita Buka Aja Tapi Ingat Tetap Harus Registrasi Online Dulu Supaya Dapat Akon Untuk Login Sementara Di Desktop Kita Buka Mendeley Desktop Dengan Login Username Password Yang Sudah Didaftarkan Tadi Nah Kalau Belum Daftar Ya Daftar Dulu Biasanya Setelah Daftar Itu Kita Lupa Password Nya Maka Sebelum Daftar Diingat Ditulis Dulu Password Nya Kalau Lupa Nanti Klik Forget Password Kalau Tidak Reset Password Di Email Ada Fasilitas Nah Ini Contohnya Tampilan Mendeley Setelah Login Tapi Karena Saya Sudah Banyak Sekali Sumber Atau Referensi Yang sudah Saya Masukkan Nanti Saya Contohkan Mulai Dari Nol Saja Jadi Ini Tampilan Saja Kita Sambil Ngobrol Sambil Saya Cerita Mungkin Nanti Bapak Ibu Sekalian Adik-adik Bisa Sharing Nah Kalau Yang Sudah Punya Mendeley Sudah Install Mendeley Jangan Lupa Klik Install MS With Plugin Nah Karena Tampilan Saya Ini Tulisannya Uninstall Berarti Saya Sudah Pernah Install Jadi Saya Tidak Perlu Uninstall Tapi Kalau Bagi Yang Baru Biasanya Sininya Muntul Install Seperti Yang Di Atas Ini Install Web Importer Nah Ini Tampilan Di tempat Saya Sudah Pernah Install Nah Supaya Apa Kita Install Ini Supaya Bisa Digunakan Di Microsoft Word Kita Nah Untuk Untuk Masih Bingung Nanti Bisa Melihat Panduan Lengkapnya Di Mendeley.com Slash Guides Ini Banyak Sekali Panduan-panduan Berdasarkan Kasus-kasus Yang Terjadi Misalnya Trato Shooting Atau Apapun Yang Menjadi Kesulitan Bagi Para Pengguna Di Mendeley Oke Ini Caranya Tips saja Ini sebenarnya Untuk Menggunakan Mendeley Supaya Lebih Mudah Dalam Mengelola Referensi Yang Saya Lakukan Ini Tiga Ini Biasanya Pertama Adalah Membuat Folder Foldernya Namanya Adalah Folder Project Atau Project Kita Misalnya Kita Menulis Manuskrip Saya Buat Folder Bernama Manuskrip Nah Dari Folder Itu Nanti Akan Saya Pilah Misalnya Struktur Manuskrip Atau Struktur Karya Ilmiah Skripsi Tesis Ada Contohnya Bab Satu Bab Dua Bab Tiga Subfoldernya Seperti Itu Bab Satu Bab Dua Bab Tiga Tapi Manuskrip Melatar Belakang Metode Lalu Hasil Dan Pembahasan Itu Subfoldernya Nah Selanjutnya Mengisi Dengan Referensi Yang Sudah Di Download Jadi Subfoldernya Diisi Dengan Referensi Yang Sudah Di Download Cara Mencari Referensinya Gimana Nanti Kita Bahas Jadi Membuat Semacam Outline Outline Skripsi Atau Outline Tesis Disertasi Atau Outline Manuskrip Outline Ini Jadikan Folder Supaya Kita Tidak Bingung Oh Bab Bab Satu Referensinya Ini Bab Dua Referensinya Ini Nah Ini contohnya Saya membuat Folder Folder Banyak Ini Ada Segitiga Kecil Di Sebelah Kiri Berarti Ini Ada Subfolder di dalamnya. Ini gampang ya. Ini karya-karya yang saya tulis ini. Mungkin ada bank referensi yang saya kumpulkan di sini juga. Dan saya buat foldernya. Jadi di Mendeley saya punya folder tiap proyek. Tapi di dalam folder itu kalau mau lebih spesifik seperti bab 1, bab 2, bab 3, atau Introduction Method Research and Discussion itu buat subfoldernya. Jadi nanti Bapak-Ibu yang akan tahu kondisi dari tulisan Bapak-Ibu sendiri. Contohnya ini klik kanan di foldernya, new folder. Jadi muncul ini kalau segitiga kecilnya di klik muncul bab 1, bab 2, begitu ya. Gampang ya sepertinya. Sepertinya gampang. Tapi aslinya gampang ini Bapak-Ibu. Tidak perlu khawatir. Terus, oh ya saya lupa ya ada adik-adik juga ya. Tidak semuanya Bapak-Bapak-Ibu-Ibu. Tapi ada adik-adik juga. Nah ini caranya kalau kita sudah bikin folder dan subfolder ini. Ini saya contohnya di buku grafis ini. Satu penerapan prinsip pesan dalam grafis. Referensi yang sudah saya kumpulkan dalam bentuk softfile, saya drag ke folder ini dari Windows Explorer. Drag ini itu apa sih? Ditarik ke sini, dilepaskan di sini. Atau kita bisa dari tombol add ini, add sebelah kiri atas, add file atau add folder juga bisa. Dan memasukkan semua referensi ke dalam subfabnya. Supaya nanti kita lebih mudah dalam mengorganisasi referensi. Dan kita tidak perlu repot mencari-cari ya. Kalau memang karya kita banyak ini, saya banyak sekali folder berarti saya sedang menulis banyak karya. Dan supaya tidak bingung, bidang ilmu ini referensinya A ini, bidang ilmu ini referensinya ini. Begitu kita buatkan sebuah folder maupun subfolder. Untuk di Word, kita bisa membuka Word. Di atas ada tab referensi, namanya tab referensi di Word. Nanti kita praktek juga. Ini saya jelaskan sedikit lagi. Klik insert citation, open Mendeley, pilih citation. Tentukan kalimatnya, klik tombol cite dan tuliskan para prase. Nanti kita akan sampai ke materi para prase juga. Sekarang kita sudah masuk ke kalimat-kalimat yang tepat untuk disitasi. Contohnya ini, kalau tadi kita bicara tentang teknis, bagaimana mengelola referensi manajer software, maka sekarang kita harus tahu kalimat-kalimat yang tepat untuk disitasi itu apa sih? Jadi ini, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi biasanya, karena tabel ini sumbernya dari mana? Saya lupa ini. Dari sebuah buku yang sudah saya intisarikan sebenarnya. Nah, kita ingin memilih kalimat yang paling mudah ini untuk mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Kalau mengambil dari buku, cari yang tidak ada citasinya, supaya menghargai penulis buku tersebut. Kalau ada citasinya, berarti nanti jadinya si A dalam si B dalam si C. Itu citasi kutipan bertingkat seperti itu sudah tidak populer lagi masa sekarang. Yang populer adalah kutipan kepada penulisnya langsung. Contohnya, kita menuliskan, pada zaman dahulu, dinosaurus itu berkembang biak dengan cara telepati. mungkin itu ya, dalam kurung Susi 2020. Ini mencitasi karya dari Susi 2020. Tapi kalau tadi kita mengambil kalimat yang ada citasinya, berarti Susi dalam ganis 2020 itu sudah tidak populer. maka kita perlu melakukan citasi secara tepat di sini. Nah, untuk citasi itu kan banyak nih. Biasanya untuk teman-teman mahasiswa maupun teman-teman dosen ini, kadang membutuhkan waktu yang cepat untuk menulis. Tapi lupa akan pola ini, namanya pola para perasa. Sehingga kutipan yang dihasilkan adalah kutipan langsung. Istilah kasarnya copy paste ya. hanya meng-copy dari tulisan si A, copy di tempat kita, lalu diberikan citasi, kutipan ya, kurung gitu ya. Nah, ini sebenarnya cara itu boleh, tapi nantinya ketika ada pengujian similarity, kemiripan, maka tulisan yang dihasilkan akan ada kemiripan yang tinggi atau persentase similarity tinggi. Nah, akibatnya kalau persentase similarity tinggi mengarah ke plagiarisme. Jadi yang terjadi adalah itu. Ketika kita copy paste langsung, maka nanti suatu saat misal diuji dengan similarity program, nanti similarity-nya tinggi. Sehingga kita diarahkan bisa untuk melakukan para perasa. Nah, para perasa itu apa sih? Para perasa itu adalah mengurekan dengan kata-kata sendiri. Atau mengubah karangan dengan kata lain. Misal mengubah sebuah paragraf dengan kata lain, tapi tidak menghilangkan makna paragrafnya. Atau menyatakan arti yang sama dengan kata lain. Jadi ada kata yang mirip-mirip ya, kita ganti kata-kata lainnya. Atau dengan mengurekan dengan kata-kata sendiri. Jadi apa yang kita pahami dari sebuah kalimat, kita ceritakan kembali dengan gaya cerita kita. Tapi kita tahu asal kalimat itu sebenarnya dari si A. Sehingga kita harus menuliskan nama si A di dalam tulisan yang kita hasilkan untuk menghargai atau menghormati apa yang telah dihasilkan oleh si A tadi. Ini contohnya hasil dari uji plagiarisme contohnya. Sebenarnya tadi saya ceritakan, uji plagiarisme itu ngetrendnya adalah plagiarisme cek, tapi sebenarnya itu similarity cek, cek kemiripan. Kalau kemiripannya tinggi, maka mengarah ke plagiarisme. Jadi tidak boleh menghukum orang yang similaritynya tinggi, karena kita harus menelusuri. Ini contoh salah satu laporan, similaritynya 37 persen. Kalau dalam karya ilmiah kan maksimal 20 persen. Skripsi, disertasi, maksimal 20 persen. Dan itu 30 persen berarti sudah melebihi maksimum. Tapi kita perlu melihat, report ini dihasilkan oleh Ternitin. Jadi yang sedang ngetrend di perguruan tinggi itu namanya Ternitin untuk similarity check. Ini ada asalnya, sourcenya dari mana. Ternyata 6 persen dari internet source. Ada lagi 5 persen dari internet source. Jadi 37 persen ini terbagi menjadi persentase-persentase di bawahnya. Sehingga kita sebenarnya tidak mengkopi secara keseluruhan. Karena di sini ada identifikasi persentase, di mana persentase itu masih di bawah 20 persen. Nah ini yang perlu kita pahami sebenarnya. Tapi untuk mencapai dari 37 persen ke 20 persen, maka kita harus melakukan pengurangan persentase 65-53 ini. Caranya apa? Yang terbaik adalah menggunakan parafrase. Karena parafrase ini sangat menguntungkan kita dalam menurunkan persentase similarity. Dengan mengubah kata saja, kata yang mirip-mirip menjadi kata yang baru, itu sudah mengubah sekitar 40 hingga 50 persen. Kalau kita rubah semua kata-katanya, dari 37 persen ini akan turun menjadi 17 persenan sekitar itu. Ini mudah ya sebenarnya. Nah ini contohnya untuk mengubah kata, kata-kata dalam bodi teks yang terdeteksi similarity supaya tidak mengarah ke plagiarism tadi. Contohnya ini, kata capacity itu bisa berubah menjadi facility possibility. Saya melihat ini ada aplikasi yang bisa merubah atau memilih kata-kata yang mirip, tapi dalam bahasa Inggris namanya Grammarly. Jadi kalau Bapak Ibu sering menggunakan itu, kalau kita klik satu kata, nanti akan muncul pilihan kata yang sama. Nah menggunakan itu juga bisa. Atau menggunakan plagiarism checker secara online. nanti akan banyak sekali fasilitas yang dihasilkan dari plagiarism checker secara online dan kita diarahkan atau ini ada saran ini, saran untuk mengurangi plagiarism pada kalimat Anda. Jadi ini kita mengikuti saran tersebut. Ini contohnya retrieving atau storing dan lain sebagainya. ini bisa diganti. Saya pikir ini tidak terlalu rumit untuk memparaprase kata. Ini parafrase dengan level yang paling mudah. Nah contohnya ini juga menulis dengan parafrase. Jadi ini adalah salah satu contoh sebuah kalimat yang saya hasilkan dari pemahaman saya sendiri. Si Pak Fraga dan Tuli ini menulis dengan kalimat yang panjang lebar, maka saya parafrasekan, saya sampaikan dengan kalimat pemahaman saya, tapi saya tetap mencantumkan Pak Fraga dan Tuli ini. Ini bapak-bapak atau ibu-ibu ya? Nanti kita selidiki. Nah tapi tetap saya sampaikan itu karena saya menghormati bahwa beliau berdua sudah melakukan analisis dalam satu halaman dan itu tidak mudah. Melalui proses riset yang panjang, mungkin saja terjadi riset dalam satu tahun, dua tahun. Sehingga dia menghasilkan statement tersebut. Atau mungkin dengan studi literatur beliau berdua menghasilkan statement tersebut. Maka statement itu saya ambil, saya masukkan ke tulisan saya supaya saya bisa menganalisis kondisi. ini juga yang bawahnya saya nggak bisa baca ini, Inwa Duts. Gimana membacanya ini? Mungkin bapak-ibu lebih bisa membaca ini. Itu juga saya masukkan kalimat-kalimat yang saya pahami dari tulisan beliau. Jadi beliau menulis nih di artikel, contohnya artikel ilmiah ya ini ya, ini ada di OI-nya, berarti artikel ilmiah ya. Ada di jurnal, Mass Journalism and Mass Communication Educator. Nah itu, beliau menulis banyak hal dan saya pahami tulisannya sebagai kalimat, oh ternyata di otak saya, di pikiran saya itu, oh mereka nulisnya ini, tentang ini, tentang ini. Jadi saya menganalisis dalam satu paragraf atau satu halaman dan saya tuliskan di sini. Tapi saya tetap membawa nama beliau di tulisan ini, supaya saya menghargai karya-karya beliau dan nantinya, kalau bagi dosen ini sudah terbiasa ya, nantinya citasi kita akan meningkat. Jadi kalau di Google Scholar, mungkin di Skopus ya, sekarang ya targetnya, itu citasi kita meningkat. Nah siapa tahu apa yang saya tulis ini, tulisan baru tentang kecanduan media sosial ini, diterbitkan di jurnal beriputasi internasional. Maka mereka berdua ini, dua kelompok ini, yang berwarna kuning ini, mereka juga akan mendapatkan manfaatnya. Citasinya naik. Nah ini salah satu contoh kutipan, tidak langsung. Jadi kutipan tidak hanya copy paste tadi. Dan ini membutuhkan sedikit merenung, butuh energi sedikit banyak daripada yang tadi, hanya mengganti kalimat-kalimat tadi. tapi saya yakin tuliskan di sini, tapi tetap memberikan citasinya. Begitu ya. Mudah ya. Mudah kalau kita bayangkan itu mudah. tapi nggak tahu kalau kita nanti melakukan sendiri mudah atau tidak ini. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Lalu, ini hanya bayangan saja, karena saya pernah mencoba ini, tapi saya tidak baku, ini saya sampaikan itu tidak baku. karena biasanya di tempat kami ini ya, di program suci teknologi pendidikan ini ya, biasanya membuat aplikasi, contohnya aplikasi berbasis Android, atau aplikasi berbasis web, itu memasukkan banyak aset ke dalam aplikasinya. Atau mungkin contohnya e-book. kalau mau e-book, kita memasukkan banyak aset di e-book tersebut. Contohnya aset audio, gambar, video, animasi, atau mungkin di aplikasi. Kita menyampaikan, mengambil, mengambil aset dari, sebut saja Google. Dari Google, entah sumbernya apa, itu masukkan ke aplikasi kita. Nah, itu ada etikanya. Jadi kalau saya pernah ngecek ini ya, tapi tidak sengaja, tapi ini tidak baku, hanya sebagai bayangan saja. Untuk teks, tidak lebih dari 10 yang sama. Tapi kalau teks ini dicek, tidak lebih dari seribu kata, tapi kalau dicek ini ya tinggi sekali, itu dalam aplikasi, ini contoh dalam aplikasi, bukan dalam tulisan, ingat, bukan dalam tulisan, tapi dalam aplikasi. Contohnya aplikasi berbasis web, aplikasi berbasis Android, ini. Terus audio, tidak lebih dari 30 detik. Lalu gambar, tidak lebih dari 5 gambar. Ngambil download dari Google, kalau sudah 5 gambar, sudah, jangan masukkan lagi yang dari Google. Hasilkan foto sendiri. Atau video, hasilkan video sendiri. Begitu dan lain sebagainya. ini untuk sebuah aplikasi. Kalau tadi yang kita bicarakan tentang parafrase tadi, sebuah tulisan. Jadi kita kalau menulis karya ilmiah, menulis skripsi, tesis, disertasi, manuskrip, atau menulis buku, dan lain sebagainya, yang kita perlukan adalah melakukan parafrase. ini secara mudah. Plagiarisumen itu mengkopi dari punya orang lain, tapi tanpa memberikan kredit bagi orang yang menulisnya. Jadi kalau saya punya ini nih, saya membuat story, saya membuat story di Instagram. Ternyata story saya dipakai orang lain di Instagramnya juga. Dan orang lain itu tidak menuliskan tulisan saya. Berarti orang lain itu plagiat dong. Ya benar ya, plagiat. Atau saya menulis sebuah kata-kata mutiara di sebuah feed Instagram atau di Facebook. Lalu ada orang yang copy kata-kata mutiara saya dan di-upload di Facebooknya. Nah berarti dia padiat. Kalau tidak menyertakan nama saya di situ. Terus yang supaya tidak plagiat, bisa kita memulai dengan kalimat ini. The text says, ada sebuah perumpamaan, misal di outer road, jadi si A itu menuliskan seperti ini. Atau dan lain sebagainya. Ini misalkan pada sebuah laporan penelitian disampaikan oleh si A bahwa itu sudah mulai melangkah keluar dari plagiarism. Sehingga kita sudah aman kalau mau mengumpulkan energi, kita nanti akan mengumpulkan energi untuk melakukan paraprasse. Begitu. Sepertinya ini PPT saya terakhir. Dan saya sedikit mencontohkan saja untuk Mendeley. Coba kita, saya stop share sebentar, saya bukakan Mendeley saya supaya tahu gambaran atau bayangannya. saya akan mengenalkan ini ke Bapak-Ibu supaya dalam melakukan citasi nanti akan banyak panduan. Ini yang biasanya untuk para akademisi, untuk para mahasiswa S1, S2, S3, maupun Bapak-Ibu dosen, untuk mencari model atau style-nya EPE. Jadi EPE itu kan banyak style. EPE style itu banyak bentuk, banyak bentuk referensi. Ini silahkan menuju ke epestyle.epe.org. Contohnya, saya mencari gini, mencitasi dari Instagram. Nah, misalnya gini, boleh nggak mencitasi dari Instagram? Boleh. Umum boleh, tapi secara akademik, kadang sumber itu tidak kredibel. Ini contohnya. Instagram reference. Ini kalau kita klik. Ini contohnya. Mencitasi Instagram foto. Jadi kalau Bapak-Ibu punya foto, di bawah fotonya itu dituliskan ini. Contohnya, Philadelphia Museum of Art 2019. Ini bentuk EPE style. Lalu di daftar pustakanya, yang muncul seharusnya ini. Jadi ini, Museum of Art, add apa? Add ini kan account IG-nya. Tahunnya kapan? Diterbitkannya kapan? Dipostingnya kapan? Ini ada kalimat yang menyertai atau tidak? Ada teks yang menyertai atau tidak? Lalu link-nya. Berarti sumber foto itu dari Instagram. Kalau kita mau menulis, lalu kita mengambil foto orang lain, boleh asal cara menuliskannya seperti ini. Gampang ya? Nah, panduan ini gampang sekali. Kalau Bapak-Ibu tidak yakin dalam tulisan, coba cek tulisan saya, cara mengutipnya sudah benar atau tidak. Tuh, bisa ditulis di situ. Lalu, bingung, cara mengutip dari mana? Tulis saja di pencarian. From sampai ini web ya. ini ada berbagai macam kasus di sini. Nantinya bisa dilihat atau bisa dicontoh, oh begitu cara menulisnya. tapi perlu diingat-ingat tidak semua pedoman akademik dalam penulisan karya ilmiah di Universitas A, Universitas B itu sama. Kadang berbeda. Kadang ada yang membolehkan mensitasi dari web, kadang ada yang tidak. contohnya seperti web Wikipedia itu yang kontribusinya seluruh orang di seluruh dunia. Itu sudah mulai tidak diperbolehkan untuk dijadikan referensi di dalam karya tulis skripsi, tesis, disertasi. ini contoh lain guide-nya. Guide yang di Harvard style. Ada berbagai style. EPE, Harvard, IEEE, IEEE, guide ada contohnya di sini. Jadi, Bapak-Ibu bisa mencari di web. Sekarang kita lihat tampilan Mendeley saya. Ini tampilan Mendeley saya seperti ini yang sudah login. Ini kenapa banyak banget? Karena saya sudah memasukkan, sudah drag ke sini. Ini contoh cara pembuatan folder di sini ada paling bawah. Ini create folder. Saya klik saja. Create folder. Ini contohnya disertasi. saya. Ini entah judulnya apa. Ini kan sudah jadi nih. Di enternya sudah jadi. Dari disertasi ini, saya ingin membuat subfolder. Klik kanan aja. Klik kanan di disertasi ini. Klik kanan. Lalu, new folder. Contohnya, bab 1-3. Berarti nanti apa yang di dalam folder bab 1-3 ini adalah referensi terkait dengan bab 1 sampai bab 3. Jadi, saya mau masukkan referensinya di sini. Lalu, cari referensi di mana? Nah, ini sedikit-sedikit gambaran saja. Sedikit gambaran kalau mau mencari referensi untuk mahasiswa yang sedang menulis karya ini. Ini saya di Garuda untuk referensi berbasis Indonesia di Garuda Ristekbrin.co.id. Nah, ini semoga koneksi internet saya tidak bermasalah supaya bisa lanjut terus. Kalau yang berbahasa Inggris, saya biasanya mencari di Willey. Willey online library.willey. Nah, tapi ini sambil menunggu terbuka. Nah, ini contohnya ini. Ini salah satu web kesukaan saya dalam mencari referensi. Kita tinggal carikan di sini. Contohnya tentang apa nih? STEM. Misalnya untuk guru-guru matematikanya. STEM apa? Model. Ada nggak? STEM apa ya? Strategi. Kurang R kan ya. Nah, ini adalah temuan-temuan di Willey. Tipenya ini ada jurnal, buku, lalu referensi berb. Kita bisa, apa yang kita butuhkan, Nana? Nah, kalau saya biasanya klik di jurnal ini karena mencari jurnal. Lalu ini di tahun, lima tahun terakhir saya ganti di sini menjadi 2016 sampai 2021. Nah, jadi nanti akan muncul artikel-artikel terbaru di situ tentang STEM. Yang tahu STEM adalah guru-guru dan dosen, juga mahasiswa. Nah, ini ada abstraknya, kita bisa melihat, cocok nggak ini? Lalu kita melihat, karena ini riset paper, ya kita lihat aja, kalau mau baca-baca. Nah, seperti ini. Ini ada read full text-nya di sini, read full text-nya di sebelah bawah, kita bisa membaca-baca di situ. Oke, dan kalau ini open access ya, kita bisa download. Kalau kita mau download, ya klik pdf-nya. Coba kita klik, bisa nggak. Ternyata get access. Jadi, mungkin kalau kita login ya, di sini kita login, karena kita, ini ada institusi saya, ini bisa di download. Jadi, mungkin bapak-ibu yang lain yang membutuhkan harus melalui login dulu. Nah, ini mohon maaf untuk yang kedua, Garuda Ristekbrin. Di sini, misal saya mencari tentang strategi pembelajaran. Ini dari Garuda Ristekbrin, untuk mencari referensi. Nanti akan muncul juga berbagai artikel, ini contohnya, tentang strategi pembelajaran. Ini tahunnya tinggal disesuaikan. Berarti dari sejak 2016 hingga 2021, artikel-artikel yang muncul. Ada 2.205 artikel, 2.205 dokumen. Bisa kita lihat di sini ada download original, ada download full. Kira-kira kalau kita baca abstraknya dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa langsung mendownloadnya. Contohnya ini ya, download ya. Bisa nggak? Kita coba ya. Nah, tidak ketemu. Atau mungkin ini dari sini. Bisa nggak? Nah, bisa, bisa terdownload. Dan kita bisa lihat ini hanya contoh ya, mohon maaf, untuk saudari Susanti yang muncul di sini. Nah, ini contohnya ini. Sudah diterbitkan di Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi. Sudah muncul di sini, publish-nya 2019. Nah, dari artikel ini, kita tarik ke Mandelai. Ini dari Mandelai, ya. Kita posisinya klik di bab. Atau folder yang kita buat tadi, klik di situ. Lalu, dari download tadi, kita tarik ke sini. Tarik aja, kelihatan ya. Tarik, lepaskan. Nah, nanti sudah masuk di situ. Punya saudari Susanti. Nah, ini. Ini kan sudah masuk di sini. Kita bisa buka di sini. Oke, itu ya. Jurnal Pengaruh Strategi Pembelajaran. Lalu, cara makanya bagaimana? Cara makanya, kita baca punya Susanti dari Word. Kita buka Microsoft Word dulu. Ini asumsinya kita sudah nginstall Mandelai, lalu tadi sudah install MS Word plugin-nya. Lalu kita buka Microsoft Word. di tab reference ini, di tab reference ini di atas, sudah muncul seperti ini. Insert citation, ada logo Mandelai kecil-kecil ini. Sudah muncul. Nah, jadi kita nulis saja di sini. Misal, artikel tentang strategi pembelajaran oleh siapa ya tadi ya. Kita lihat nih, insert citation di sini. Klik insert citation. Di ini. Lalu, go to Mandelai. Nah, kita buka ini. Klik-klik. Nah, kita buka nih. Cari strategi. Strategi pembelajaran. Nyarinya gini. Yang nggak ada citasinya. Nah, ini juga bisa kita search ya. Strategi pembelajaran. Lebih gampang. Strategi. Nah, mana nih? Pembelajaran. Nah, ini. Nah, jadi ini. Ini bisa kita kutip nih. Ini bisa kita kutip. Jadi, ini kita kutip. Kita copy. Klik kanan copy boleh. Atau ini tanda copy the select. Nah, itu. Lalu pencet cite di atas sini. Cite. Cite ini. Cite di bagian atas. Klik. Maka, secara otomatis pindah ke Word. Tapi karena Word saya error, jadi buat saya munculnya seperti ini. Nggak apa-apa ya. Contoh ya. Nanti kita bisa mudul. Nah, nanti akan muncul di situ. Tadi ngomong apa sih? Kita buat contekannya. Tadi kan sudah copy nih. Kita buat contekannya di sini. Kita paste di sini. Tapi ini nanti yang di paste ini kita hapus. Nah, jadi ini. Pendidikan dikata bermutu apabila dalam proses pembelajaran berpengarung secara efektif. Peserah didik memperoleh pembelajar langsung. Agar pembelajarnya nggak monoton. Oke. Oleh Susanti. Berarti Susantinya dikeluarkan. Kita copy. Copy Susantinya ini. Atau kita cut ya. Kita cut. Kita letakkan di sini. Ini keep manual aja. Keep manual kembali ke Wordnya. Oleh Susanti. Tahun 2019. Menyatakan bahwa proses pembelajaran efektif didukung oleh strategi yang tepat. Nah, sama ya artinya. Artinya sama. Tapi ini pemahaman saya. Boleh nggak? Seharusnya seperti itu. Nah, setelah itu ini dihapus. Hapus. Supaya menjadi, tidak menjadi, apa tadi, similarity ya. Ini contoh cara menulisnya. Nah, yang memudahkan adalah ini. Proses ini. Daftar. Pustaka. Nah, di sini kita tidak perlu menulis kalau sudah menggunakan reference manager software. Kita tinggal klik di atas ini di reference. Insert bibliography. Secara otomatis akan muncul itu. Jadi, tidak akan salah. Nah, kalau kita klik angka 2019, maka terblok otomatis berarti ini dalam posisi menggunakan reference manager. Nah, ini yang lain. Begitu ya. Gampang. Sepertinya gampang. Nah, ini cara melakukan parafrase yang mudah. Kalau Bapak-Ibu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu lebih mudah. Tapi kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia, kadang kita, ini artinya apa sih, maksudnya apa. Udah lah, kita copy aja. Nah, saya sarankan tidak seperti itu. Tapi lakukan seperti apa yang saya contohkan di barusan ini. Begitu. Nah, ini kalau mau otomatis, tadi kan ini si Susanti, Kairati, dan Badriah ini saya kopikan keluar ya. Tapi kalau otomatis kan bisa langsung. Misalnya ini kan otomatisnya, contohnya nih. Ini saya contoh aja ya. Nah, otomatisnya kan muncul seperti ini nih. Dalam kurung. Nah, ini secara otomatis juga sudah munculin si power ini. Dan sudah sesuai abjad. Huruf P di atas. Huruf S di bawah. Jadi, untuk Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang sedang menyusun ini, mungkin tidak direpotkan dengan daftar pusakan dan citasi. Tapi kemampuan menulisnya yang perlu ditingkatkan. Begitu ya? Gampang. Terus, apalagi nih. Nah, saya pikir itu dulu. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Dan mungkin saya kembalikan lagi ke moderator ya, saudari Aca. Gitu ya, silahkan. Iya. Jadi, gimana nih materi yang sudah disampaikan sama Pak Gadis? Sudah ditahui kan ya? Tadi juga Pak Gadis langsung praktik buat replay-nya. Nah, mungkin teman-teman atau dosen dan guru di sini ada pertanyaan. Boleh ditaruh di kolom komentar ya. Sampai menunggu. Kalau enggak saya aja yang nanya. Jadi, Pak Gadis, pengadilan ritem yang diperbolehkan itu yang seperti apa sih, Pak Gadis? Oke, oke. Plagiar ritem itu sebenarnya enggak diperbolehkan. Tapi ada prosentase yang diperbolehkan. Prosentase kemiripan yang diperbolehkan. Yaitu maksimal 20%. Jadi, maksimal 20% dari semua tulisan atau dari seluruh tulisan. Jadi itu mungkin bayangannya itu. Tapi kalau kita mau cek, coba ya, saya share sedikit dari plagiarism checker ini contohnya. Kita cari di browser, plagiarism checker online. Misalnya yang free. Contohnya ini ya. Kita coba salah satu ya. Nanti mungkin Bapak-Ibu bisa mencoba juga di rumah. Contohnya ini tadi tulisan yang saya buat. Contohnya ini, contohnya ini. Contohnya ini, copy misalkan. Coba kita lihat berapa si miliaritinya. Ini gimana caranya? Cek lagi ya, reason. Tidak bisa ini. Karena saya ada ad blog-nya supaya tidak banyak iklan ternyata ditutup. Coba saya cari yang lain dulu. Mohon ini ya, bersabar ya Bapak-Ibu. Karena koneksi di tempat saya mungkin agak kurang bersahabat. Nah, coba kita contohkan di sini. Lalu, ini download robot. Nah, ini apa nih? Kapal. Mana ini kapal? Satu. Dua. Tiga. Ada verifikasi mu. Lalu periksa apa lagi? Oke, mohon maaf tadi saya terlempar. Jadi, untuk Ibu Atiyah Suharti yang ketibaan bos, tolong dipindah ke saya. Terima kasih. Oke, sudah bisa masuk lagi. Saya mohon maaf Bapak-Ibu peserta workshop, karena ada sedikit kendala ya tadi. Jadi, mohon maaf. Dan, ini, apa? Chat di chatroom. Sepertinya hilang karena saya tadi terlempar. Jadi, mohon maaf untuk menuliskan kembali supaya bisa disampaikan lagi oleh moderatornya. Saya sampai mana tadi? Sampai bingung. Tadi sampai... Wah, ternyata tidak bisa terbuka. Saya tadi mencontohkan ini. Oke, nah ini. Ini hasilnya nih. Kalimat. Saya tadi, hasilnya adalah pelagiannya 0%. Jadi, karena saya nulisnya tadi ya, apa? para perasa tadi ya, maka artikel saya 0% pelagiat. Jadi, sebenarnya ini similarity ya, karena bukan pelagiat. Jadi, 100% unik. Jadi, dianggap tidak meng-copy dari orang lain. Ini salah satu contoh cara ngeceknya. Jadi, kalau saya nulis banyak-banyak di sini, menggunakan para perasa, keuntungannya adalah similarity-nya rendah. Dan, kita tidak dianggap pelagiat. Begitu. Nah, itu. Mungkin Mbak moderator yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Akne. Mohon maaf, sebenarnya mau bertanya tadi, link referensinya apa? Oke, link referensinya. Ini saya buka lagi ya. Nah, ini tadi untuk saya biasanya menggunakan Garuda Ristekbrin. Ini di atas ini bisa dibaca. Garuda Ristekbrin untuk rujukan berbahasa Indonesia biasanya. Kalau untuk yang rujukan berbahasa Inggris sebenarnya banyak ini. Saya menggunakan Wille, menggunakan Taylor Francis. Ini TNDF online. Ini untuk berbahasa Inggris. Menggunakan scopus. Eh, salah, salah, salah. Springer ya. Link Springer itu yang di scopus juga ada sih. Begitu. Ini banyak. Ini untuk berbahasa Inggris. Ini atau Taylor Francis atau Wille dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi untuk berbahasa Indonesia saya biasanya menggunakan Garuda rujukan Garuda. Ini rujukan digital. Garuda Ristekbrin. Oke. Begitu. Ibu, siapa tadi saya lupa? Mohon maaf. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Komeng. Jika semua kutipan langsung di parafrase untuk menghindari similasi boleh dikatakan karya tulis tidak ada kutipan langsung. Ya, betul. Jadi dikatakan semua karya tulis kita tidak ada kutipan langsung. Tapi kecuali untuk bidang hukum bidang hukum itu kan harus mengkutip undang-undang. Begitu kan? Itu harus kutipan langsung. Nah, sekarang kalau di perguruan tinggi untuk cek similarity itu menggunakan ternitin. Nah, ternitin ini kan ada operatornya. Jadi kita harus memberikan pengetahuan ini kepada operator ternitin supaya ada namanya fasilitas exclude. Kutipan langsung yang berasal dari sumber hukum yang tidak bisa diparaprasa. Itu harus dieksclude atau dibenarkan, diperbolehkan. Begitu ya, Pak Komang ya. Pak Komang atau mungkin... Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lain. Ini berusaha nih dari Bu Awli ya. Bagaimana cara menulis dan mengutip daftar pustaka untuk sumber undang-undang berupa undang-undang dan sejenisnya? Oke. Tinggal mencari di apa ya, style-nya. Style-nya mau menggunakan apa? Kalau biasanya menggunakan EPE, EPE style ini, silahkan menggunakan pedumannya di EPE style. Contohnya ya, undang-undang itu bahasa Inggrisnya apa ya, Bu? Saya carikan sebentar ini. Mohon ditunggu sebentar, saya carikan contohnya. terima kasih. 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 Sebenarnya. Terima kasih. Kalau saya mau membuka Zotero, cari Zotero yang sudah di-install di laptop. Bentuknya seperti ini sama, ini create folder ini sama sebelah kiri atau mau create subfolder juga. Ini klik kanan juga bisa, jadi Zotero atau Mendeley tampilannya sama, tambah apa bisa. Tampilan saya sedang blank. Dari Zotero ini kita bisa add or edit citation sama seperti ini. Oh Zotero saya belum terbuka sempurna, jadi tidak mau. Mungkin saya tidak bisa mencontohkan banyak kali ini crash di tempat saya. Mungkin saya belum update, mohon maaf tadi. Mungkin di tempat Bapak Ibu tidak crash, karena saya baru update operating system Mac yang paling baru dan sepertinya itu tidak compatible dengan beberapa aplikasi. Jadi saya memang biasanya menyarankan kalau tidak Mendeley Zotero, karena tidak pernah crash itu Zotero. Prinsipnya sama, add citation nanti kalau untuk daftar pusakannya berarti add bibliography sama. Klik aja add bibliography begitu. Jadi sama, prinsipnya sama. Modelnya seperti Mendeley juga sama. Terima kasih. Kalau untuk masalah yang Mendeley tadi, solusinya hanya itu. Karena saya juga sudah mencoba berkali-kali, ternyata tidak bisa crash itu memang ada ketidakcocokan mungkin antara basic systemnya Mendeley dengan operating system yang sedang kita jalankan. Terima kasih. Ya, jadi selain bisa pakai Mendeley, juga kita bisa pakai DXR Ro, ya. Biar menurut Kok Palu. Terus, ingin menikmati kepada peserta yang belum mengisi beberapa hadir, bisa izin di link yang ada di kolom komentar, ya. Terus, harus ada pertanyaan lagi dari Bapak Yulie. Jadi, izin bertanya lagi, sekali lagi saya bari sejit, terus harus diimpor ke Mandalay, ternyata tidak bisa diimpor, jadi terus-terusan muncul di Mandalay web importer is disabled. Saya harus accept permission atau remove saja. Oh ya, memang tadi ada install web importer, itu sudah diinstal kan? Kalau kita tidak bisa memasukkan, dan biasanya dari aplikasi web browser-nya tidak ada plugin-nya, maka kita harusnya accept permission saja. Kalau remove, berarti kita harus install ulang plugin-nya. Untuk mengatasi itu, kita accept permission saja supaya bisa web importer. Tapi kadang tidak semua sistem operasi mengizinkan, karena ada yang namanya firewall. Seperti tempat saya tadi, saya memblok semua ads, semua iklan, jadi kadang ada yang tidak bisa saya import. Perlu dibahami juga ini. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan juga dari Ibu Atip. Ibu izin bertanya, Pak Ghani, setelah artikel saya translatkan ke orang lain, dan saya tambah citasi, tapi kenapa referensi yang sudah ada malah hilang? Bagaimana cara mengatasinya biar referensi tidak hilang semua? Ini kalau saya pikir kesalahan teknis, karena referensi dari Mendeley yang sudah kita susun, dan kalau kita translatasi ke orang tersebut, bahkan orang tersebut tidak punya database referensi kita, itu masih bisa muncul, kecuali sengaja ter-delete atau tidak sengaja ter-delete. Jadi kalau saya mentranslate ke saudari Aca, saya punya artikel sudah lengkap, saya ternyata ke Aca. Tapi setelah jadi bahasa Inggris, pulang ke saya, lho, daftar kusakannya menghilang semua. Nah, berarti ada kemungkinan kesalahan teknis di Mendeley-nya. Contohnya, ketika saya mengirimkan artikel saya kepada Mbak Aca, dan Mbak Aca juga menggunakan Mendeley, ketika dibuka di komputer sana, ada pilihan peringatan import. Jadi import referensi, itu kemungkinan tidak di-ok, tapi di-cancel, sehingga daftar di referensi kita hilang. Nah, untuk mengatasi hal itu, pertama, kita ketika membuka di laptop lain, itu import saja, import di new folder, supaya referensinya tidak hilang. Tapi kalau kesalahan teknis, mungkin ini terjadi, tapi mungkin saya tidak tahu ya secara teknisnya, translitenya seperti apa, ketika saya translate menggunakan aplikasi, contohnya menggunakan Google Translate, itu kadang link-nya Mendeley itu hilang. Kalau enggak, saya translate pakai aplikasi yang bisa mentranslate semua artikel, kadang link Mendeley hilang, karena sudah melewati aplikasi dan menganggap semuanya tulisan di situ adalah teks. Jadi link-nya yang tadi kita, ini contohnya ini ya, contoh saja ya, mana ya, ini. Nah, kadang link ini, ini hilang, karena dianggap teks, sehingga di daftar pustaka ketika kembali, semuanya jadi teks. Kalau jadi teks, misal kita menghapus ini, ini satu, tapi di daftar pustaka kadang tidak terhapus. Nah, itu yang sering saya alami ketika saya menulis manuskrip, dan saya mentranslate ke orang lain, kadang kutipan kita hilang. Ya, mungkin kasusnya seperti saya juga ini. Ini ditranslate menggunakan aplikasi, contohnya menggunakan Google Translate. contohnya ini saya copy, saya contohkan saja supaya tidak menjadi tanda tanya. Ini saya copy di translate.google. misal ini, misal ini, nah, ini, kadang ini hilang, jadi kadang ini hilang. Kalau kita copy, copy yang inggris ini, lalu kita kembali ke sini, nah, kadang ininya hilang ini. Kalau kita klik sudah tidak ngeblok otomatis, nah, seperti ini. Nah, jadi kalau tidak ngeblok otomatis, otomatis tahu ya, secara teknis di sini akan hilang. Begitu Bu Atip, mungkin itu penjelasannya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Yuri Kusuyo. Password L-saver, apa-apa harus nama dengan password MEDELEI? Karena sering setelah buka jurnal di MEDELEI, diminta masuk lagi ke L-saver. Setelah saya masukin password, malah nggak bisa terbuka, tapi munculnya di Gmail. Kalau untuk referensi buku, sering tidak bisa disitasi, apa-apa harus mengetik manual di daftar kustaka? Terima kasih penjelasannya, Pak Ghandi. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya, kalau kita sudah login MEDELEI, berarti L-saver kita sudah sama. Jadi tidak perlu membedakan passwordnya. Mungkin itu berada di dua email. Kalau dua email, berarti kita berseberangan, mau masuk ke L-saver, tapi sepertinya belum login di MEDELEI. Jadi MEDELEI-nya hanya terbuka, tapi belum login dengan sempurna. Nah, silakan bisa membuka fasilitas forget password, atau mungkin bisa membuka fasilitas edit password, atau riset password di MEDELEI-nya. Dan, kalau untuk referensi buku sering tidak bisa disitasi, ini saya harus melihat kasusnya ini, karena tidak semua buku itu tidak bisa disitasi. kalau dengan MEDELEI, di daftar pustaka benar, maka lengkapilah semuanya. Sekarang ini kalau kita buka, ini tahun berapa sih? Nah, ini kan kita bisa melihat ini. Ini tahun berapa ya? 2009. Berarti di sini tuliskan 2009. Yang nulis siapa ini? Ini yang nulis si ini kan? Berarti tuliskan di sini. Ini salah juga. Tuliskan di sini. Begitu. Supaya bisa disitasi halamannya berapa. Kadang terjadi kasusnya seperti ini. Begitu ya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan... Oh, masih ada. Satu lagi ya, dari Bante. Selamat sore, izin bertanya, bagaimana kalau sumber pustaka dari hard copy, apa bisa dimasukkan ke MEDELEI? Oke, oke. Oke. Sumber pustaka dari hard copy bisa. Tadi kan saya sudah menyampaikan juga caranya adalah add manually ya. Di sini kan ada nih, add manually. Klik pojok kiri atas, add entry manually. Sumbernya apa? Contohnya sumbernya buku. Tulis ini, book. Pilih book, lalu tulis judulnya apa, authornya siapa, tahun berapa. Nah, ini manual. Nanti akan muncul sama seperti di sini, dan kita bisa melakukan citasi gitu. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah cukup kita mencapai ini. jadi MEDELEI itu merupakan manajer aplikasi yang mudah banget dan bisa banget digunain sama teman-teman mahasiswa, dosen, ataupun guru. Selain muda, tentu saja gratis. Nah, dalam mencari sumber referensi menggunakan MEDELEI juga memiliki cangkupan yang cukup luas. Terus, selain MEDELEI, juga kita bisa menggunakan aplikasi lain seperti Zotero. Nah, jadi, mungkin cukup sekian ya materi kita kali ini, workshop kita kali ini. Saya, sebagai moderator, pamit undur diri. Selanjutnya, saya serahkan kembali lagi ke NC. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Terima kasih kepada saudari Natasha Adejarista sebagai moderator pada workshop kali ini. Untuk informasi, kepada peserta yang belum presensi, silakan segera mengisi presensi di link yang sudah disediakan dan sertifikat akan dikirimkan segera. Selain itu, siaran workshop ini juga akan di-upload di channel YouTube Laboratorium KTP. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Kita dibahasannya pada rangkaian acara terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara. Apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.